Oke, malam ini kita akan unboxing, ini Frostpunk the board game, pre-shitted version, battery kickstarter, from glass cannon unlock and 11 bit studio, based on the video game, the Frostpunk video game, post-apocalyptic game, dimana semua dunia sudah membeku, jadi tinggal, ada satu kota dimana ada generator di tengah-tengahnya, yaitu New London kalau nggak salah, nah mari kita langsung coba, cek isinya, ini sangat tebal game block gamenya, 1-4 player, set in a code post-apocalyptic, 19th century, survival is only possible due to an advanced steam technology, ini ada berapa, oh ini dia, oke, 1-4 player, 120 menit, ini 18 plus, langsung aja kita buka, susah sekali, nah sekali, press sticker, press it, press it, press it, press it, press it, di luar, ini, waduh, harus saya masukkan ke dalam box, ini rull book, sangat tebal rull booknya, ada 44 dalaman, wow, very deadly rull book, dulu, chapter everyone, selesai, selesai, dari first want, Introduksi Pada dunia Frostpunk Pada bulan 1886 di dunia Frostpunk Alternatif Pada kemarin batu mulai Krop-krop, peperstuff, juta-juta kembali Mereka hanya membuat kaos, famin, dan mati Pada jalan-jalan kawasan 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 Pada New tahun," Pementara British become construction of heat bearing generator where a Tussian few could survive save from the chaos of crumbling civilization but they ran out of time An apokalypse, a storm came from the north devouring everything in its path Some survivors manage to cross the seas and reach the site of the generator only to find it frozen solid The generator was designed to power a city capable of weathering the end of the world It falls to us to build that city and so new London is established Ini komponennya, ada beberapa board Jadi kalau main 4 player, tiap player akan mengontrol 1 dari 4 responsibility Ini kartu-kartunya Setup Population board Building board Jadi nanti ada puzzle-nya, mulai dari morning phase Awalnya dari touch phase, morning phase, kemudian action, nanti ada generator phase juga How to win and lose Jadi satu-satunya cara untuk win berada di skenario book Tapi ada beberapa cara untuk lose 1,2,3,4,5,6 Ada 6 kriteria kita akan lose Kemudian ada yang namanya hope and diskontent Ini kalau hope Hope-nya Bilang, kita lose Sebagai apa, lose collectively Karena ini co-op game Kemudian kalau diskontentnya terlalu banyak Juga kita akan lose Karena as a leader Kita diusir dari kota itu Kemudian gameplay Ini ada down phase Morning phase Then generator phase Then weather phase Preparation phase Action phase Ini ada beberapa action yang bisa diambil Yaitu remove snow Gather resource Atau construct building Use a building And then deploy scout Kemudian perform special action On a skenario card Or event card Ini ada event-event card juga Dimana keputusan player akan berpengaruh Or event-event card On future Future turn Dan touch phase Terakhir Ini hunger phase And then night phase Kita harus memberikan makan Harus enable to feed our people or citizens Oh enggak, nanti ada yang mati Kemudian end of game Ini penjelasan lebih lanjut untuk sick and dead Ada kartunya, ada advisor Juga advisor card Ada citizen card Setelah Kita main familiar dengan rule game Kita bisa menambahkan varian expedition Ini nanti ada aplikasi Yang bisa di download di Google Play Store atau Apple iOS Supaya Supaya Tadi tak perlu Upkeep-nya Track di upkeep Ini ada lockup juga nanti Itu tadi Melu book-nya Kemudian Ini skenario book Ada berapa skenario kah? A new home A new home Frozen groove Pas skenario A new home Ada 5 tipe Kemudian The arc The fall of the winter home Winter home And the roots of tesla city Wow Wow Oke Sangat banyak Paselnya Kemudian ini Responsibility sheet One for each player Kalau bermain solo Berarti Kita menang Harus mempleasure Semuanya Ini ada 45 Kalau gak salah Ini action description Kemudian ini Social advisor Format advisor Generator advisor Health advisor Ada 4 advisor Di dalam game ini Untuk tiap player Kemudian ini Building tile Very thick Ini ada Kuning itu artinya dekat Merah itu Far Very far Yang orange Itu Near Kuning Kuning di Di generatornya Kalau gak salah Very near Kuning Ada lagi Biru Saya kurang tahu Biru itu apa Ini Last building Dan ini Tile Map Tile Wow Sangat tebal Dan besar Banyak sekali Ini Dreadlock Tile Ini Ini Rimpotnya Token 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 Wow Very Sang Menuh Passport Ini Generator Generator Tanya Sangat besar sekali Ternyata With Preprinted To Building Ini Generator Wow Wow Ini Board Oh Ini Board Ini Generator Board Reinfos With Time Cardboard S2 Not Bandit Setelah Sem אל Semoga semuanya baik Terlihat Oke Kemudian Discontent dan hook board Ini adalah rong track dan morning face board Ini adalah Hunger dan sickness board Saya tidak tahu apa ini Event mungkin Ini adalah rong track Ini adalah rong track Ini adalah rong track Dan ini adalah rong track Jadi sekarang kita buka Dengan generator Wow Wow, sangat besar Benar-benar Benar-benar kerasa seperti post apokalutik Ini Entrowernya disini Kalau tidak bisa Terawaknya Benar-benar 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 keras Pakai 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 hmm strange did I get the defect one? it's very loose I don't know worker meeple this is hook bag and discontent bag good resource token steam car token this is automaton cool token steel liter token I don't know what this is engineer worker this is the three token child green is child engineer child and worker child this is the card I don't want to open and spread the card so has to not spoiler anything expedition card then what this is ah this is the scott I think the expedition wow very big insert here to put the here I don't think so okay that's it cross pump the board game from glass cannon unplug wow and it's clear generator oh it's clear about this and the you you you